Nia Ramadhani kenang masa pahit saat terjerumus narkoba, akui paling takut kecewakan sang ibu. Nia Ramadhani mengenang masa-masa saat dirinya terjerumus narkoba. Saat itu, Nia Ramadhani merasa takut mengecewakan sang ibu, cantik mercia. Dikutip dari Youtube Ayu Dewi Kamis tanggal 24 November 2022, Nia Ramadhani mengaku khawatir jika ibunya mengalami strok atau sakit jantung saat mengetahui hal tersebut. Bahkan, Nia Ramadhani sempat meminjam ponsel suaminya, Ardi Bakri untuk menghubungi sang ibu. Yang paling lo bikin takut, bikin kecewa tuh siapa? Tanya Ayu Dewi, nyokap gue, baru anak-anak, gue takut dia nyokap strok, gue takut dia sakit jantung. Takut tiba-tiba gimana nih? Subuhnya baru, yang, pinjem handphone. Ma, ini adek, tiba-tiba, adek, jangan lupa makan ya, mama di menteng sama anak-anak, mama jaga anak-anak, terang Nia Ramadhani. Mendengar hal tersebut, Nia Ramadhani langsung menangis dan meminta maaf. Artinya udah tau dong, yaudah akhirnya gue nangis. Udah deh, yang penting nyokap gue balesnya begitu, terakhir gue, adek minta maaf, ma. Gue udah umur segini tiba-tiba masih nyakitin dia aja, masih ngerepotin dia aja, bebernya. Beberapa waktu lalu, Nia sempat memberikan semangat kepada masyarakat yang bernasib sama dengannya. Hal itu ia lakukan setelah bebas dari masa rehabilitasi. Bisa nyemangatin kan jarang-jarang, ada yang ngedrok dulu lama baru bangun. Itu gara-gara emang lo sendiri belajar di dalam. Tanya Ayu Dewi. Nia pun sejak masih di dalam tempat rehabilitas memiliki keinginan untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak malu. Gue di dalam tuh pengen bilang sama orang-orang yang kena masalah kayak gue gitu, jangan pernah malu, karena kalau lo malu dan merenungi nasib doang, lo makin ditunjuk sama orang, tuh kan gak jadi apa-apa. Tapi lo harus dibalikin kepercayaan keluarga lo dan kebanggaan keluarga lo, ayo bangkit, berbuat sesuatu, lo pasti di dalam belajar sesuatu skill apa, itulah yang lo kasih lihat sama dunia, pesannya. Nia menyadari bahwa tak hanya dirinya yang memiliki masalah. Namun, ia ingin masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri. Menurut gue, jatuh itu bukan cuma kayak kejadian gue, banyak orang yang punya masalah yang lain. Tapi kita harus sadar dan kita pelajari dari diri kita tuh apa, upgrade yourself. Gak boleh kita lama-lama merenungi nasib, menurut gue gak penting lah, imbunya. Bahkan, Nia sudah bersemangat sejak masih direhabilitasi dan belajar banyak hal. Di dalam tuh gue udah semangat, apalagi gue belajar banyak, gue semangat. Gue tuh pengen banget ngomong sama orang-orang yang lagi terjatuh, ujarnya. Tadi pungkiri, saat awal-awal pun Nia merasa tak siap. Pada saat di awal, gue juga merasa, gila, gue ngadepin dunia bagaimana nih. Gue ketemu orang lagi gimana? Apa gue akan malu? Apa gue akan insekur? Petik 1 petik 2. Tapi setelah rehabkan lama tuh 10 bulan ya, pas di bulan 1 sampai 6, banyak banget pelajaran. Gue menggebu-gebu karena banyak yang gue tahu, banyak yang gue pelajarin, dan banyak yang pengen gue sampaikan, tutup Nia Ramadhani. Sub indo by broth3rmax